Apa aja nih Beb, makanan Afrika kira-kira? Gak tau! Wow! Halo! Nasi goreng nih guys. Ini yang pedas, terus tambah canyam goreng Jadi orang Afrika, menarik gici pintar Enyalo! Jadi hari ini aku dan Wisdo akan nyobain makanan Afrika Afrika? Emang kamu pernah makan Afrika? Tuh, tapi ini juga bener. Kamu tau gak langsung takul? Apa? Iya, waktu itu yang ngangat tepi kan? Betul! Apa aja nih Beb, makanan Afrika kira-kira? Gak tau! Makanya hari ini kita coba. Baiklah. Ya udah, so sekarang kita udah sampe di depan restorannya nih. Langsung aja kita masuk, let's go! Guys, tapi yang bikin agak bingung ya nih kalian liat ya bentukannya begini nih. Kitanya bener gak sih Beb? Tadi aku sampe google dulu, katanya sih iya disini nih. Katanya sih bener, cuma ini kayak gak ada pelangnya, gak ada apaannya nih. Semoga bener ya guys. Coba tanya, bukan gak? Dan ini bener gak sih? Video ini. Tanya, tanya, tidak bisa. Tanya, tanya, tanya. Tanya, tanya, tanya. Tanya, tanya, tanya. Oh ya udah Itu tadi sopnya boleh deh Makan sini Guys jadi tadi kita udah pesan Kita pesan kuah satu Sama satu nasi goreng Mix sama ayam goreng Jujur ya, kayaknya tadi aku gak tau Apa yang mau pesen Kita berdua kayak sama-sama Jadi cobain aja lah kira-kira gimana Oke ini aku udah pesan Yang pertama ada nasi gorengnya guys Ini yang pedas Terus tambah ayam goreng Terus yang ini tuh supnya gitu guys Susah kita meda dari satu Nah ternyata kalau makan supnya Itu harus makan yang lain Ini adalah Kamu coba Kalau orang Jepang gitu ya Oke pertama aku mau coba nasi gorengnya dulu guys Ini berasnya kayak nasi briyany Iya itu nasi briyany emang Itu gitu ya Coba gitu coba ya Ini kan ada dua yang dicampur Aku coba yang goreng dulu Oke Coba yang pedasnya Yang lebih merah nih Lebih pekat guys Kalau buat orang Indo kayaknya pedasnya lebih janda Oh gitu Abis ugi ukit tapi Bercanda cuma Aku kalau sudah milih tetep Ini enak nih Coba sekarang ayamnya Ayamnya emang goda banget Ayamnya kayak Masang banget ya Masang aja dah Barbarian kamu Ini ayam lokal bukan nih Gak tahu Tapi dagingnya agak begini Kering dia Setuis Oke sekarang waktunya si Wisnu cobain nasi gorengnya nih Ini dicapain yang kuning dulu nih Yang kuning Enak Beb Langsung gigit Beb Ayamnya Beb Hajar Habuk Habuk Kayak udah pake tangan Ayamnya agak beda Iya kering Coba kita makan sama ini Pake sambelnya gak? Cipin Jadi orang Afrika bentar lagi cipin Medes gak? Kok sambel gak? Apa? Ini kayak bundu Oh gitu? Jadi enakan pake bunga buat kamu? Iya Komot banget Kak Ini tuh jadi Jadi kotong ininya Terus cocol ke sini gitu Oh gitu Ini robek Cocol ke sini gitu Yaudah coba Ini aku penasaran disini apa? Yeayy Gak ada disini Beb Ini ada Apa itu? Nih Ini karbonya Oh roti Ini karbonya Coba coba Set 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 Wow Kayak apa ya? Bau ini tuh Buat terasi Sedap dong Apa rasanya? Terasanya kuat menurut aku Apa? Terasanya kuat ya Oh gitu Kayak gitu Ini kisipunya lembut banget Caranya Gampang buat hancur Jembut sekali Kita coba sama dagingnya kali ya Ini katanya dagingnya hati goreng ya tadi ya Oh Oh Udah pake tangan Pake tangan Kayak rendang Ini bener-bener kayak rendang Tapi gak ada bumbunya Jadi tekstur-tekstur rendang Tapi gak ada bumbu Makan sama susu Oke guys Sekarang si Wisnu coba Loh Itu apanya Tidak tahu Ini apa ya? Oh itu kayak Usus gak sih? Udah aku penasaran Oh ada usus Usus Wisnu ini sebagai master rendang ya Jadi cobain rendangnya Afrika Ketawa dulu Ternyata di dalam Supnya ini tuh ada isi-isi aneh Tapi kayaknya Tepoki lu gila Itu usus Cuma Isi-isi aneh kayaknya jerawan Usus kan? Cukur ya guys Ini sepi banget Kita kayak sendirian Terus tadi pas masuk tuh Langsung ada beberapa orang Afrika Jadi jadi gak enak juga nih Kita rombongnya juga jadi kecil-kecil Takut mengganggu Ayamnya bukannya enak sih Coba emang Teksturnya aja Yang bergini guys Emang agak Dalamnya Dalamnya masih juicy Nah ini kita langsung saya makan Kita baru lihat Menu full ini guys Ini ada soupnya ternyata ada macem-macem Ini fufu Oh ini peper soup Mereka kayaknya suka soup ya gitu Semua di soup Oh ini nih Ini tadi jolov rice Yang warna merah Kalau yang kuning mereka panggil rice biasa Ternyata Tadi kan ada ceritanya-ceritanya Jolot-ceritanya Ini sekarang ada yang kecantikan juga guys Nah kita udah selesai makan Dan nanti kita habis 165 juta 165 juta 165 ribu guys Nasinya 80 ribu Kuah-kuah dan si pupu itu satu paket 80 ribu Terus goceknya kuah Tapi tadi lumayan banyak sih Tendak Aku udah bilang kan ini lumayan mahal nih Iya mahal Kenapa kamu bisa bilang mahal? Karena beliannya emang mahal Sama mungkin kan ini makanan khusus ya Maksudnya mereka gak bisa dapetin dimana aja gitu ya Jadi kalau emang lebih mahal sih menurut aku Wajar sih Iya gak sih Beb? Ini tuh cabang yang ada di Gading Serpong guys Disini tuh memang ada banyak gak sih Beb? Orang-orang ini? Lumayan Afrika disitu kayak ada kos-kosan yang terbanyak banget orang Afrikanya Jadi mungkin ini adalah pilihan bisnis yang cepat juga sih untuk mereka buka disini ya Betul-betul Kalau favorit kamu tadi apa? Ya nasinya sih Iya nasinya enak punya Tapi nasinya yang kuning ya guys Ini nasi Arab tapi bukan Arab Bukan putih Apa sih? Kalau yang kuahnya tadi? Kuahnya oke sih Cuman kalau aku pribadi emang apa ya? Aku belum terbiasa sama baunya Ya tekstur baru gitu Tekstur baru banget buat kita Jadi kita tadi agak kaget sama si Fuh-fuh-fuh gitu Bukan yang enak ya Biasanya kalau kita makan makanan aneh Ada yang kayak ini gak enak Gak kemakan, gak ketelen Ini ketelen Masih enak Cuma kaget aja Oke deh guys hari ini Sampai sini dulu Jalan-jalan ke Afrikanya Jangan lupa butuh tombol subscribe Like dan share video ini See you on the next video Bye